Tetapi, dimulai dari proses penyidikan, saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap Allahum Yosua. Baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Durian Tiga. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, yaitu Kuat Maruf, menyampaikan poin pembelaan dalam sidang yang berakindakan membacakan playdoy. Di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa 24 Januari, Kuat Maruf turut membantah membawa pisau dapur dari Magelang ke rumah dinas Sambu di Durian Tiga. Dikutip dari Tribunews.com, pengacara Kuat Maruf yakni Irwan Irawan membenarkan kliennya membawa pisau dari rumah Magelang saat terlibat cek cok dengan Yosua. Namun, pisau tersebut tidak dibawa masuk ke rumah dinas Durian Tiga. Menurutnya, pisau buah yang dibawa hingga ke Jakarta itu lantaran kuat ingin melindungi diri dari Brigadir J. Lebih lanjut, Irwan sempat mengunggit kesaksian ahli psikologi forensik di persidangan terkait kondisi kebatinan kliennya kala itu. Selain membantah perihal pisau, Irwan juga akan melakukan pembelaan terkait tudingan Jaksa yang menyebut kliennya mengetahui skenario pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, pada Senin 16 Januari 2023 lalu, Jaksa menyatakan Kuat Maruf bersalah dan melanggar pasal 340 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lantaran melanggar pasal tersebut, Kuat Maruf difonis Jaksa dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Subscribe dan share ya!